Oke bang kembali kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin tutorial mungkin juga enggak ya kayaknya enggak sih ya dan kali ini saya ingin memberikan bagaimana cara mengecek suhu pada hardware atau mungkin CPU atau mungkin VGA sih ya lebih spesifiknya saat merender video atau mungkin kalau misalnya kalian render di Blender atau mungkin render di Premiere atau mungkin ya di 3ds Max mungkin ya bisa aja gitu ya ya pokoknya kalian bisa ngecek suhu hardware kalian dan ini jujur menurut saya sih lumayan penting ya untuk kalian tahu suhu hardware dan kalau misalnya saat render misalnya terlalu panas gitu ya ya itu bisa bahaya juga gitu Jadi kalian bisa pakai water cooling mungkin atau mungkin kalau misalnya udah terlalu panas misalnya kayak nggak biasanya gitu udah terlalu berisik kalian bisa menggunakan atau mungkin kalian bisa mengganti thermal paste kalian gitu ya Jadi kalian bisa ganti atau mungkin mencoba liquid metal ya silahkan gitu gitu ya tapi kalau render saya saranin sih pakai water cooling ya ya mungkin nanti saya juga akan bikin ya untuk video-video kayak gitu ya dan sini ya kita balik lagi ke topiknya gitu ya Bagaimana cara mengecek suhu pada hardwarenya gitu ya Jadi kalian bisa menggunakan software yang bernama hardware info atau mungkin disingkat HW info gitu ya kan bisa cari di Google mungkin kalau misalnya kalian mau juga sih kalau misalnya enggak ya kayaknya akan ada di deskripsi di bawah ya saya males sini kita akan langsung aja klik saja yang langsung sensor only jadi kalau misalnya yang sensor only ini langsung langsung ada sensor-sensor gitu jadi sensor dari suhu hardware-hardwarenya nanti akan langsung kebaca ya dan sini kita akan close aja dan kalau misalkan cuma butuh yang kayak gini aja saya saranin kalian pakai yang sensor only ya di checklist ya dan nanti akan muncul di sini untuk up spek-speknya gitu ya ya misalnya sepio kalian apa vega kalian apa gitu ya Jadi kita akan fokus kedua itu aja dulu untuk video kali ini dan disini suhunya kalian bisa melihat yang kurang ini adalah yang saat ini gitu ya dari core corenya atau mungkin core 123 atau mungkin 0123 jadi ini adalah empat core jadi empat core berapa trade-nya empat juga ya saya lupa sih trennya dan maksimumnya ini 95 dan saat ini adalah 80 ya minimumnya itu adalah 77 saat ini 95 gila ya memang untuk render ini memang panas gitu ya di sini kita akan melihat juga untuk VGA ya di sini ada Nvidia GeForce kalau misalnya nggak kelihatan kalian bisa panjangin gitu ya dengan klik yang ini nih ya kan dan 960 disini akan ada suhunya gitu ya 60 62 yang saat ini dan jadi minimumnya adalah 61 dan maksimumnya adalah 62 ya ya mungkin disini karena ya ini cuman render doang ya kalau misalnya tes vormark atau mungkin di sini vormark sih bukannya vormark ya atau mungkin 3D mark mungkin itu bisa jadi 90 bisa sampai eh dan eh kayaknya cukup segitu doang sih untuk mengecek suhunya gitu ya Jadi kalian harus pantau aja suhunya jangan sampai terlalu panas karena ya bisa rusak juga ya takutnya komponennya atau mungkin jadi trotol mungkin jadi ada penghambatan jadi ya kalian harus pakai watercooling sih kalau misalnya buat render-render tapi ya nanti mungkin nanti saya akan bikin lah untuk watercooling yang murah meriah juga nanti saya akan bikin jadi cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like dan subscribe seperti biasa nama saya saya Dutup berkasihan dan thanks for watching bye bye Sub indo by broth3rmax